Selama ini, Marisha Icah disebut-sebut sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Haji Faisal. Namun, belakangan, hubungannya dengan Fuji diduga renggang dan berseteru. Hal ini lantaran Marisha Icah kecewa sang selebgram tidak datang ke acara ulang tahun anaknya, Aurel Givasi, yang diadakan sehari setelah ulang tahun Fuji. Entah isu perseteruan dan hubungan yang merenggang itu benar atau tidak, namun Marisha Icah ternyata sempat memberikan kado mahal buat Fuji di ulang tahun sang selebgram yang lei, 21. Dalam tayangan di Youtubenya, Fuji tampak sedang melakukan unbosing kado-kado yang diterimanya, salah satunya dari Marisha Icah. Dilihat dari akun TikTok Mibabi Wu yang mengunggah cuplikan video unbosing kado tersebut, tampak Fuji membuka sebuah paper bag warna orange dengan logo Louis Vuitton. Ini dari siapa ini? Tulisannya cakep banget siapa yang nulis? Kata Fuji ketika menemukan kartu ucapan di dalam paper bag brand premium tersebut. Rupanya, hadiah tersebut dari Marisha Icah. Happy birthday Fuji, Marisha Icah, terima kasih Kak Icah, kata Fuji membaca kartu tersebut. Sambil membuka kado-nya, Fuji pun menjelaskan alasan dirinya tidak datang ke acara ulang tahun anak Marisha Icah. Ia mengaku tidak enak badan dan harus ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Maaf aku gak bisa datang ke acara Aurel hari ini, karena aku lagi gak enak badan dan aku ke makam tadi, ungkapnya. Setelah membuka kotak di dalam paper bag tersebut, diketahui bahwa kado dari Marisha Icah adalah parfum. Fuji pun langsung mencoba parfum tersebut dengan menyemprotkannya di pergelangan tangannya, wah dapat parfum dari Kak Icah, enak, wanginya wood, terima kasih, Kak Icah, kata Fuji setelah mencium wangi parfum tersebut. Melihat dari brandnya, tentu saja parfum tersebut memiliki harga yang tidak murah. Mengutip dari akun Instagram Al Fuji Vifashion, parfum jenis Mati Renoire dari Louis Vuitton tersebut dibanderol dengan harga Rp 4,4 juta. Selegram Fuji baru-baru ini merayakan pertambahan usianya. Ia merayakan pesta ulang tahun yang cukup meriah. Melalui kanal Youtubenya, Fuji membagikan video keseruan ulang tahunnya, termasuk saat membuka kado dari tamu undangan. Ia rupanya mendapat banyak hadiah hingga harus membagi video unbosing menjadi dua sesi. Pada sesi pertama ia mendapat beraneka ragam barang, namun salah satu yang mencuri perhatian ialah kado dari Asanti. Pasalnya ibu dua anak itu memberikan hadiah yang dianggap cocok dengan Fuji. Dari siapa ini? Tanya Fuji saat membuka kado dari paper bak putih. Ia pun mulai membacakan kartu ucapan yang terlampir di dalamnya. Usut punya usut, kado tersebut berasal dari Asanti. Dear Fuji, happy birthday, wish you the best, love. Bunda Asanti, tutur Fuji. Putri Haji Faisal itu pun mulai membuka box yang ada di dalamnya dan ternyata ia mendapat sebuah kacamata hitam dengan frame putih. Mendapat kado tak terduga tersebut, Fuji tampak dirang. Ia menjelaskan kacamata tersebut mirip dengan milik Violencia Janette. Fuji kemudian memakai kacamata tersebut yang ternyata cocok saat dikenakan olehnya. Mentor, komentar Fuji saat mengenakan kacamata tersebut.